Intro Pengungkapan 1,4 juta batang lebih rokok ilegal oleh petugas B.A. Cukai Blitar pada pagi dini hari ini berawal dari informasi masyarakat akan adanya dugaan penyelundupan rokok ilegal masuk wilayah Kabupaten Blitar. Tim penindakan B.A. Cukai bergerak cepat melakukan penindakan di jalur masuk wilayah Blitar dan tim mendapati sebuah truk yang berisi penuh barang dengan tertutup rapat. Setelah diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan, truk bermuatan penuh tersebut berisi rokok ilegal yang dikemas puluhan kardus. Oleh petugas, sopir bersama kendaraan truk tersebut langsung dibawa ke kantor B.A. Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Thomas Edy Purwanto, pemeriksa kantor B.A. Cukai Madia Blitar mengatakan, dari pengakuan sopir, rokok ilegal itu diproduksi di daerah Malang. Rencananya akan dikirim ke wilayah Bandung, Jawa Barat. Dengan jumlah 1,4 juta batang lebih tanpa dilekati pita Cukai tersebut, negara dirugikan hampir 1,7 miliar. Pengungkapan penggagalan ini, pengiriman rokok ilegal, ini kita lakukan pada waktu malam hari. Sekitar pukul setengah tiga, setengah tiga pagi. Kita memang sudah mendapatkan informasi sebelumnya. Akan ada pengiriman rokok, dan kita bersama tim melakukan pendalaman informasi ke lapangan. Prosesnya sangat panjang, kita sudah setengah dari mungkin jam 7 malam, tapi kita baru mendapatkannya di jam setengah tiga. Rokok itu akan dikirim ke daerah Jawa Barat, ini berdasarkan keterangan dari sopirnya, pada saat kejadian, ketatnya melarikan ini. Ada berapa ribu batang ini Pak rokok yang kita cita ini? Yang kita cita ini jumlahnya ada 1.400.000 batang. Dan kepada pelaku bisa terancam pidana sesuai Undang-Undang Cukai Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang cukai dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal 10 nilai cukai. Dari Blitar, Muhammad Asrafi melaporkan.